Aku Simajiro, bernyanyi, bermain, bersama... Kodomo Challenge! Balikan liburan musim panas! Liburan musim panas hampir selesai. Simajiro dan teman-teman, baiklah, aku akan mengejutkan mereka. Oh iya, liburan musim panas kemana? Oh, Kleppi pergi ke pantai. Pantai? Berenang sepuasnya, lalu makan sampai kenyang. Ke pantai ya, pasti menyenangkan. Kalo mimilin, aku main di taman hiburan. Taman hiburan? Di sana aku bisa naik ke wahana apapun, main sepuasnya, pokoknya seru. Kalo aku lihat pesta kembang api yang indah. Pesta kembang api? Ada kembang api besar sekali di langit. Begitu lihat ke atas, orang-orang teriak. Asik! Kalo si Simajiro? Kalo aku dan keluarga aku menginap di bungalow di gunung. Menginap? Makan bersama sekeluarga, benar-benar menyenangkan. Wah, pasti asik ya. Kita semua pergi ke macam-macam tempat ya. Waduh, seandainya liburan musim panasnya bisa lebih lama lagi ya. Tapi aku mau cepat-cepat main di taman challenge. Mimilin juga, soalnya disitu kan bisa main bersama teman-teman. Oh iya, kalo dipikir-pikir lagi, memang sebaiknya libur musim panas sempat berakhir ya. Hei, tunggu dulu. Liburan musim panasnya belum berakhir. Tama Saburo, kamu sedang apa di situ? Eh, padahal aku ingin mengagetkan kalian. Apa maksudku dengan liburan musim panas belum berakhir? Eh, begini. Aku ini artis kan. Musim panas pun aku selalu sibuk dengan syuting film ataupun drama. Jadi aku tidak merasakan liburan musim panas. Tidak bisa kemana-mana. Wah, ternyata begitu. Aku jadi tidak bisa menulis cerita liburan musim panas di buku harianku. Artis itu sibuk juga ya. Makanya, bagiku liburan musim panas itu justru baru dimulai. Apa? Baru dimulai? Benar. Teman-teman, tolong bantu aku membuat suasana liburan musim panas ya. Kalian mau kan? Yeay! Apa kamu mau es krim? Langit biru, laut biru. Santai di pantai memang luar biasa. Hmm? Ombak? Lebih cepat? Aduh, Flappy. Kau sedang apa? Aku sedang di pantai kan? Iya, aku tahu itu. Tapi ini di taman. Tidak kelihatan seperti di pantai. Yang jual es krim juga tidak ada. Iya, aku juga tahu. Ini kan cuma pura-pura. Ceritanya aku sedang di pantai. Dan kalian membantu membuat suasana pantai. Lihat. Aku sengaja meminjam barang-barang perlengkapan ini dari kru film. Iya sih. Kalau begitu, tidak usah di pantai. Kita ganti saja suasana di gunung. Bagaimana? Itu dia. Wah, udara di puncak gunung. Segar sekali. Pemandangannya juga indah. Yaho! Hei, aneh. Sekali lagi. Yaho! Sedang apa dia? Ah, jangan-jangan dia itu sedang menunggu gema gunung ya. Benar juga. Kalau begitu, ayo kita teriak. Satu, dua. Yaho! Wah, lama sekali. Memangnya ada gema yang selama itu. Ah, gara-gara kalian. Kesannya ektingku yang buruk. Maaf, Tama Saburo. Kami semua akan lebih bersemangat dari sekarang. Soalnya, main peran di pantai, lalu di gunung, semuanya gagal. Hai, ada apa? Tuan Richard? Jadi begitu, summer vacation. Suasana liburan musim panas. Oke, serahkan padaku. Wah, benarkah? Nah, sekarang melakukan perjalanan jauh. Ayo kita pergi ke luar negeri. Keluar negeri? Hemat! Di sini banyak bunga. Inilah Paris, Perancis. Bonzo? Bon... Apa itu? Itu artinya selamat pagi. Coba lihat. Di situ ada Menara Evel yang terkenal. Menara Evel? Yang kelihatan cuma mainan luncuran, kan? Wah, benar. Aku bisa lihat menaranya. Tinggi dan berdiri tegang. Liburan musim panasku dimulai dari sini, Paris. Bonzoor. Ijinkan aku melukismu sebagai kenang-kenangan, ya. Silakan. Pose yang bagaimana? Begini atau pose yang begini? Wih, wih, wih. Mengagumkan. Lukisannya akan tampak begitu indah. Yeay. Ya, bagus begitu. Tama Saburo ceria sekali, ya. Tidak apa-apa. Tuan Richard juga kelihatannya gembira. Ini punya nyatuan Richard, kan? Oh, astaga. Sorry, Tama Saburo. Sekarang aku ini sedang bekerja sambilan. Tahu. Ternyata jadi penjual tahu. Kalau begitu, hilang sudah hayalan pergi ke Paris. Tahu. Bagaimana? Iya, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tama Saburo. Ibu. Oh, ada kalian. Selamat pagi. Ada surat untukmu. Lihatlah sebanyak ini. Itu ucapan terima kasih dari orang-orang yang syuting di musim panas ini. Yang waktu itu. Oh, iya, iya. Aku ingat. Di antara waktu syuting, aku pergi untuk main sama-sama. Kamu bisa lihat pesta kembang api. Main di taman hiburan juga. Ke pantai. Semuanya. Menulis musim panas ini benar-benar menjadi kenangan yang indah. Iya, aku juga sangat senang, Bu. Tuh kan. Kamu juga ada kenangan musim panas. Eh? Tama Saburo. Kamu menghabiskan liburan musim panas yang menyenangkan. Oh, iya. Fleppy cuma pergi ke satu tempat saja. Tapi kamu pergi ke semuanya. Kelihatannya seru sekali. Justru kami yang seharusnya merasa iri padamu. Semua orang yang bertemu denganmu bilang mereka merasa senang bisa bertemu denganmu, Tama Saburo. Tama Saburo memang hebat. Aku merasa aku tidak punya kenangan liburan musim panas. Ternyata aku sudah menjalani liburan yang menyenangkan. Iya. Simajiro, teman-teman, terima kasih. Kalau begini aku bisa menulis di buku harian. Syukurlah. Bagus. Aku bisa mulai bermain lagi di taman challenge bersama dengan teman-teman. Yeay. Yeay.